Halo gamers, kembali sama gue dengan kalian guys, gue masih main game etik samkok yang ada di video kali ini seperti biasa sebelum video dimulai, gue mau mempromosikan dulu justru papay gaming shop ini di atas, link deskripsi yang pasti aman terpercaya dan lebih murah sekitar 20% dibanding kalau kalian beli in game jadi langsung saja menuju ke sana dan disini gue mau reminder lagi untuk kalian para free to play tentunya ya kalian itu wajib banget untuk online itu minimal ya 3 jam sekali untuk yang astrologika ini ya jadi disini ini ada waktunya, kemarin tuh gue di video kemarin gue sempet gak ngasih liat ke kalian disini gue akan coba kasih liat ya, ranking-ranking rewardsnya guys ranking-ranking rewardsnya nih, di lucky draw, sorry nah disini ya, nah ini tuh jamnya itu, jadi dia jam kalau WIB ya, kalau Jakarta atau Jabodetabek gitu ya WIB dia itu dari jam 11 malam sampai jam 8 pagi, ya ini 8 pagi sampai jam 11, lalu jam 11 sampai jam 2 jam 2 sampai jam 5, 5 sampai 8, 8 sampai 11 seperti itu ya, jadi kalian wajib jalanin ini semuanya buat apa bang untuk dapetin ini ya guys, ranking rewards yang ini nih nih, jadi setiap kali pokoknya kalian gak sih klik cukup sekali aja ya, sekali, 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 kayak gitu ya oke, nah disini sudah terkumpul nih guys ya, gue coba buka dari mail gue, ini letter ya kita coba buka, nah ini gue ada 2500, 2500 tuh ya astrologika 2500 ya, nah yang ini conquest ya, dari alliance, nah ini biasa aja nih dari yang kemarin cross server auction dan yang ini terima kasih juga sekarang untuk Sultan Kim ya, dari server 2 yang berhasil menangkan ini jadi kita itu dapet hadiah seperti ini guys ya, satu server nih, mantap jaya ya set, oke, nah sekarang sudah terkumpul sekitar berapa nih, kita lihat ya, kalau di back udah 16 ribu guys ya kalian bisa beli ini, 500 ini berarti perlu 30 ribuan ya, 30 ribu itu kan dapetnya 1500 tuh nah udah dapet 150, sorry, udah kebeli tuh seharusnya ya gue coba aja ya, sebentar nih, 500, 120 x 500 itu berapa ya 120 x 500 kalian perlu 60 ribu guys, 60 ribu ya, perlu 60 ribu beginian nih nah harusnya sih bisa, kalau kalian gas terus sampai di hari terakhir dari hari pertama tuh 90 ribu dapetnya seperti itu, oke nah sekarang kita menuju ke event baru lagi, disini ada event terbaru lagi guys dari si, dari si developernya ya, di benefit kayaknya ya nah ini dia nih ya, random, bisa dapetin random insignia di hari ke-15 dan di hari ke-30 lo bisa dapetin prefer divine warrior coy setelah gue liat, ini sudah ada si Sunyu yang kalian dari cross server ya ada si Sunyu, ada Guan Yu, lalu ada si Xiao Xiao, sama ada si Watuo nih seperti itu ya, gue kemungkinan sih mau ambil si Xiao Xiao sih kemungkinannya oke, cuman gak tau nih, ini kan kita select select Xiao Xiao gitu ya, kok gak bisa anjir nah ini kok Zou Yu yang di-click nah ini Sunyu-nya gak bisa loh, berarti musti yang lu udah punya coy bangke ya Cao Cao bisa sih tuh by the way, Cao Cao si Xiao Xiao ini gak bisa di-click nih, apa ngebug apa gimana gue juga kurang tau ya nanti kita coba cek saja sama-sama apakah nanti bisa di-fix apa enggak ya yang pasti, ini Guan Yu gak bisa di-click lalu si Watuo tuh gak bisa di-click ya Sunyu juga gak bisa di-click nanti kita liat aja apakah akan diperbaikin atau enggak gue akan coba update lagi ya, untuk sementara mungkin gue udah Xiao dulu aja disini ya lanjut dinner kita sikat dulu dan gue sekalian mau menggacamannya disini sama nanti gue mau ngebahas mengenai Su ya guys ya mengenai Su Army nih, ini gue udah seperti ini ya ini gue udah Sun Luban udah maksimal belum sih Sun Luban, Sun San Chiangnya sudah bintang, oh masih belum, masih kurang Sun Luban masih kurang juga guys, sama Zou Yu oke let's go, kita lanjut lagi guys teori selalu bersyukur gengs oke, walaupun dapetnya di PT, it's oke udah biasa guys, let's go Jiang Wei lagi, gue read off mu, udah kemarin udah 166 ya 162 nih let's go Zong 28 masih recruit 8 times more to obtain legendary atau divine ya per 10 guys per 10 guys, nah tuh ya jadi dapet kuning ya jadi setiap 10 tuh harus dapet guys Sun San Chiang oke, read on satu lagi siapa? Sun Luban, dua-duanya read on nih nah ini tinggal si Zou Yu-nya nih yang gak dikasih-kasih nih prestisnya lanjut lagi gengs kita aktifin dulu semua, ini dikit lagi nih ya dikit lagi nih guys let's go, read in sick pertama gue cuy anjir gue belum punya read in sick cuy parah gak guys oke, belum ada 8, kita keteng ya harusnya dapet 1 kuning nih minimal minimal 1 kuning cuy langsung 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 kita spam aja ke boot nah sucu cuy ya gila belum ya masih 200 per 300 dan kalau bagi kalian yang habis di update jadi ampas nih gini-gini-gini bro, gue banyak di 300 kok piti merahnya kok ya gue banyak di 300 jadi kalian tolong jangan mengeluh ya nah sekarang gue akan coba bahas mengenai yang shu army ya kebetulan disini di arena sama di sama di arena yang di server sama arena yang cross server ya kita lihat dulu nih arena yang di arena sama fear struggle ini si fear struggle ini ada si shaoshang ini juga dia mainnya full shu ya tuh walaupun zhaoyunnya ditaruh disini nih ya tuh jadi ini ini dia masih pake si ini karena zhaoyunnya masih bintang 3 nih ntar kalau udah bintang 4 mungkin dia akan coba naikin ya liubei juga belum full jadi gue belum pernah ngeliat yang shu-nya itu full shu gitu ya sama yang disini guys apex duel juga tadi ada si nih yukino nih yukino juga dia main shu ya main shu tapi dia gak full shu juga sih kalian lihat ya ada gunning malah disini ditaruhnya tuh shu-nya dia 1,2,3,4 ya ini dia lawan si yuki ariana udah ada si ini ya kita coba liat ya sama-sama ya kita sekalian pelajarin juga luxun tuh GG apa enggak guys oke ininya kecepatannya 3 aja oke let's go zhuglyangnya ditaruh di nomor 1 ya biar jalan duluan biar biar langsung gak pake lama cuy gak killing misofli langsung uh rantainya beda cuy warnanya cuy oke ini nyolong start suncunya damagenya si zhuglyang yang kalian liat ya berasa banget cuy hmm boncos cuy zhoyun hmm zhoyunnya cuy belum jalan udah mau mampus ultimate lagi proc-procnya cuy gox oke tergantikan sama 8 the bread the power of zhuglyang sini dia kayaknya digendong sama zhuglyangnya ya zhuglyangnya lagi masih jalan anjir procnya gila banget cuy oke nanti kita lihat kita cidok sekalian ya sultan su yang satu ini ya sultan su dari server gua nih guys tuh anjir musuhnya gak sempet jalan cuy mau ngedun bener-bener kita cepetin aja guys ini yang lainnya belum ada yang jalan ya guys ya kalian liat ya gila sih nah ini baru zhuglyangnya nih emang gila nih jebret 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 ini udah tinggal berdua ya mau ngapain ya mau jadi apa ya tadi padahal kalian liat ya cp-nya mirip-mirip ya gila sih bret oke suncoknya hmm heal ditaruhnya nih si siap ini si sucu kan ya ini kalau gak salah ya statistik zhuglyang sama ganing zhuglyangnya udah kayak orang gila cuy kayak orang gila cuy kita ciduk ya kita ciduk si doski guys kita ciduk guys langsung ke ranking nah ini dia Yukino nih ya kita liat nih dia 8-nya aja zhuglyang juga cuy gila gak oh ini udah gocap pantas at the end of the round deal astrology damage ke semua musuh cuy wah anjay ini juga udah full merah gila gila amat ya abis bunuh target dapet lagi satu normal attack tuh ya tadi juga dia kebetulan kayaknya proc-proc ya keluar-keluar tuh proc-nya tuh dari si ini nih ini terus dia pake fazing juga ini fazing buat apa ya provide the healing warriors same faction cooperation status oke dia buat ininya berarti ya buat si ininya nih ini kan healer nih ini healer yang ini attack sih biasa aja sih single enemy warrior sih ininya apa nih kok pake fazing ya kocak juga ya saat cooperation oh restore rage oke jadi ini dia pake ininya nih wing supportingnya nih ya wing supportingnya yang dipake nih restore rage cooperation oke ininya nih yang dipake yang mado ini ya jadi zhuglyangnya bisa jalan terus cuy oke paham ya 3 random critical hit operation damage plus nah tuh ya ada target max hp 1 extra action kalo udah bunuh musuh sama ini ini gila ini guna banget cuy jangwe insignia buat shu ya gila kalian wajib nih pemakai shu wajib punya jangwe insignia ya oke yang ini ngeheal biasa yang ininya apa nih oh increase ini jadi gak gampang kena stone silence sama paralyze improve cooperation change ya nah ini yang sucunya apa nih oh gak ada sucu cuy gila gue baru pertama kali liat justru ya gak ada pake sucu yang lain-lain padahal pake sucu soalnya nih kita liat nih ya yang di si xiao shang ini setau gue pake sucu guys dia daging berapa nah daging 15 nih dia pake si sucu sih rata-rata kalo gue liat ya anjir ini juga udah bintang 5 coy ini udah 49 goks goks nah ini dia nih rata-rata pakenya ini nih karena disini provide 2 carry warrior kalo yang tadi kan healer ya yang ini carry warrior nih 30 change bisa jalan lagi jadi jalan terus-terusan increase damage nya nah kalo yang si fazeng tadi itu kan lebih kasih keno kasih kasih jalan 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 tambahan ya atau action tambahan ya coba kita liat lagi yukino hmm fazeng bukan ininya ininya when cooperation barrier unlist oh restoragenya yang diambil nih restoragenya jadi bisa ulti-ulti terus nih si zugal yangnya nih kalo cooperationnya dia jalan dia ulti lagi nah cooperationnya dari mana bang ya dari si liubei tuh nah ini ini versi bagusnya sucu ya makanya dia udah ada liubei dia buang sucunya mungkin nih tuh yang dia butuhin adalah rage-rage tambahan ya dia pake si fazeng mantap juga nih nah kalo bagi kalian yang mau ambil nih kayak gini nih ya nah ini gue gak tau nih kenapa dia pake guan yinping ya mungkin damage udah kayak gini mah gak perlu guan yinping kayaknya gak sih gak perlu healer kayak udah attack ray semua dia ada apalagi tuh ada si shimai mendingan si mai hajar mendingan bang kayak pake si mai sih yang way juga udah gini nah ini ada sucunya dia udah gak pake ya sucunya by the way zo yunnya masih bintang 1 tuh dia fokus ke su gel yang tuh ya udah bentok soalnya dia sekarang mungkin baru mokok si zo yun nah mungkin nanti si guan yinpingnya ini baru diganti sama zo yun kalo zo yunnya udah jadi ya seperti itu guys ya kengerian su ya makin ke belakang makin gila sih su tapi menurut gue tetep tetep way sih tetep way sih feeling gue sih karena disablernya gila terus bisa reduce ratio gue sakit jiwa jadi kayaknya paling oke sih tetep way menurut gue tapi bagi kalian mungkin gak bang bagusan su atau bagusan mana bisa tulis di kolom komentar atau di discord aja link ada di deskripsi guys kita bisa sharing sharing atau debat disana guys oke deh segitu aja guys di video kalian guys semoga ada fans semakin informatif jangan lupa subscribe sama komen nyalain juga link di link dikasihnya supaya nanti-nanti info yang informasi seperti game ini khususnya dari gue guys oke deh guys thank you for watching and see you next video bye bye ciao